Akan kami laporkan bagaimana kinerja kita pada hari ini. Jumlah spesimen yang kita periksa sampai dengan hari ini terakumulasi adalah 158.273 spesimen. Pemeriksaan dilakukan melalui dua metode, yaitu menggunakan real-time PCR sebanyak 157.769 spesimen dengan menggunakan tes cepat molekuler TCM sebanyak 504 spesimen. Spesimen ini kita ambil dari 113.452 orang. Hasil yang kita dapatkan adalah dari pemeriksaan menggunakan PCR, kita mendapatkan hasil positif 13.879, dari TCM mendapatkan hasil 153 orang, sehingga total hasil positif yang didapatkan 14.032. Total hasil negatif yang kita dapatkan adalah 99.420 orang. Kasus yang akumulasi yang kita pantau untuk ODP sebanyak 248.690 orang, BDP 30.317 akumulasinya, kemudian konfirmasi positif yang kita dapatkan pada hari ini sebanyak 387, sehingga totalnya menjadi 14.032. Kemudian kasus sembuh, kita dapatkan tambahan hari ini 91 orang, sehingga total menjadi 2.698 orang. Meninggal 14 orang, sehingga total menjadi 973 orang. Kemudian 373 kabupaten, kota terdampak di 34 provinsi. Saudara-saudara, mari kita cermati angka-angka ini. Inilah gambaran-gambaran kita, apakah kita telah melaksanakan dengan baik kebiasaan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah? Inilah jawaban yang mungkin bisa kita jawab masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada pilihan buat kita. Hanya satu, patuhi seluruh langkah-langkah untuk memutuskan rantai penularan ini.